Intro Aparat kepolisian sektor Obobo Kupang, Nusa Tenggara Timur berhasil membekuk seorang remaja berinisial RJF berusia 19 tahun yang juga merupakan spesialis pencurian di kota Kupang. Hal tersebut terekspos dalam gelar perkara kasus yang dilakukan Polsek Obobo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Obobo AKP Julianus Lau. Dalam gelar perkara, polisi juga berhasil menghadirkan sejumlah barang bukti hasil curian di antaranya 3 unit sepeda motor, 1 unit laptop, 3 buah handphone, 1 pasang sepatu, 1 buah jam tangan, dan 1 koper berisi pakaian. Kapolsek Obobo mengatakan penangkapan terhadap pelaku bermula dari laporan pencurian dari masyarakat. Setelah dilakukan pengembangan, pelaku berhasil ditangkap petugas. Dalam setiap menjalankan aksinya, pelaku selalu dibantu rekannya angkeng hingga kini, masih buron. Jadi ada 3 sepeda motor yang dicuri. Setelah pengembangan-pengembangan, dia juga curi, ini laptop. Ini adalah mahasiswa punya, dia curinya di kos-kosan. Di Lasiana. Dan hasil pencurian ini ada 2 laporan polisi yang ada di Polsek 85, yaitu pencurian laptop ini dengan pencurian sepeda motor itu. Kini akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kupang, Nusut Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!